Ini teman, wow Ada istana yang begitu sangat besar guys Ada istana yang memiliki banyak pintu Bedu warna biru, bedu warna merah Mantul-mantul Kita coba cek teman Apakah ada hewan di dua pintu bedu warna merah ini yang kebar nih guys Ayo, kita coba buka teman-temanku Dalam hitungan ketiga ya guys Satu, dua, tiga Ada anakan ayam teman Lihat sih Kira-kira ini anakan ayam jenis apa ya temanku Hmm, kakak curiga Ini adalah anakan ayam jenis ayam kate teman Nampaknya dia bikin tubuhnya Sangat mungil sekali teman-teman Berbulu berwarna coklat Mantul Nanti kakak ambil dan kakak kasih makan Kalau sudah beredam rumah ya teman Hmm, biarkan dulu dia bermain-main disini teman Soalnya kakak lupa gabung makanan Untuk seekor anakan ayam ini teman Nampaknya dia bikin sangat jinak sekali tuh guys Malah menggigit tangan kakak teman-teman Nampaknya dia bikin sangat kelaparan ya Oke, kita biarkan dulu teman Lebih baik kita lanjutkan lagi ya Untuk membuka pintu yang berwarna merah ini temanku Ayo, apakah kalian sudah siap untuk membuka pintu berwarna merah ini? Hmm, dalam hitungan ketiga nih guys Satu, dua, tiga Wow, ada indukannya teman, lihat tuh ini Ada seekor ayam kate Wow, lihat temanku Dia memiliki tubuh yang sangat ngungil sekali ya Karena ayam kate ini adalah jenis ayam hias teman Yang sangat cocok untuk kita rawat Dia memiliki warna tubuh berwarna emas merah dan juga ekornya berwarna hitam Mantul-mantul Sangat cocok sekali ya Ayam kate ini untuk kita pelihara temanku Ayo, nanti kakak ambil dan kakak rawat Dengan baik-baik kalau sudah di rumah nih guys Mantul-mantul sekali ya Baik sekali anak ayam kate ini teman-teman Apa kalian ada yang mau? Nanti kalau kalian mau, tombol cekai ya Nanti kakak sini guys, yuk Kita meluncur lagi teman Karena masih ada pintu berwarna biru disini Yang mungka kebongkar nih guys Tuh, lihat teman Di dalamnya tidak ada warna apapun Sama seperti itu yang pertama ya Di dalamnya begitu sangat jong sekali teman Oke, nanti kakak lanjutnya lagi Untuk berbentulannya teman Kita coba lihat tetapi ya Kira-kira sebelah mana teman Ternyata sudah habis nih guys Kita lanjutnya lagi untuk berbentulannya guys Iya, 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 iya Lihat tuh guys Sekarang kakak sedang berada dalam peternakan teman Terdapat akwarium Dan juga terdapat rumah-rumah berwarna-warni nih guys Kakak makin penasaran saja nih guys Kira-kira di rumah berwarna-warni ini Kakak akan menemukan hewan apa nih guys Ada yang berwarna pink Berwarna hijau Dan juga ada yang berwarna biru temanku Kira-kira hewan apa ya Yang kakak temukan di dalamnya teman Tuh, tuh, tuh Guys, guys Lihat teman Wow Di dalamnya terdapat Pintu yang bergerak-gerak nih guys Nampaknya hewan di dalam Sedang berusaha muka luar Ayo Lebih baik kita selamatkan ya Kita bongkar dulu Ada batu yang menghalangi pintu ini teman Oke, kita langsung bongkar saja Satu Dua Tiga Wow Lihat tuh guys Di dalamnya terdapat Hewan apa ini temanku Hewan bel kaki dua Dan juga miliki paruh Wow Kakak tau nih guys Ini hewan apa teman Ternyata ini namanya adalah Seekor burung puyuh Seekor burung petelur Dia juga adalah burung yang sangat aneh teman Hmm Dia adalah jenis burung yang tidak bisa terbang ya Wadidaw Mantul-mantul he Tapi seekor burung puyuh ini sangat cocok Untuk kita rawat dan kita pelihara teman Soalnya dia bisa betelur Dan telurnya itu boleh kita jualan Kita pasak Wadidaw Oke Biarkan dulu Ya biar main-main disini ya Nanti kita ambil teman-teman Dan kita rawat di rumah Hmm Apakah lagi Ada lagi seekor burung puyuh ya Wow Nampaknya tidak ada di dalam Bisa rambut warna biru ini teman Ayo Lebih baik kita lanjutkan lagi Sebelah sini ya guys Kita akan menunjukkan lagi Sebelah sini teman Tuh Ternyata disini masih ada guys Hmm Berangkap berbentuk kerucu teman-teman Tapi berbeda warna ya Ini berwarna biru Apalagi warna di dalamnya Hmm Mari kita langsung buka Satu Dua Ini guys Ada seekor burung puyuh lagi teman Nampaknya seekor burung puyuh ini Terpisah dari kawanan yang tadi Kakak timu kan nih guys Oh hari rau Mantul-mantul sekali ya Lihat teman Dia begitu sangat imut tuh Kali memiliki bulu yang begitu Sangat lebat nih guys Mantul-mantul Hehehe Lihat tuh guys Dia malah bermain-main disini teman Tapi gak apa-apa ya Nanti kita ambil dan kita rawat teman Huh Guys Seekor burung puyuh menemukan Aquarium teman-teman Lihat tuh Wadidaw Aquariumnya terdapat Wajah sekali ikan Hmm Kira-kira ikan apa saja Yang berada dalam disini teman Lihat Ini hewan apa teman Berwarna hitam Ayo Lebih baik kita coba cek Terlebih dahulu teman Ini adalah seekor ikan Sabu-sabu Kita coba tangkap Pagi tangan kosong ya Apakah bisa teman Satu Dua Tiga Wih Kakak dapet teman Lihat he Ikan sabu-sabu ini Dia berwarna hitam Dan juga memiliki mulut Di bagian kepala nih guys Ikan yang begitu sangat unik Ayo Kita masukin ke dalam wadah Terlebih dahulu teman He Nanti kakak pindahin Ke dalam kolam Lebih besar ya Hmm Kita coba tangkap lagi Ikan-ikan yang berada disini teman Wow Kakak dapet Seekor anakan ikan Devil Wih Mantul-mantul sekali Kira-kira ada berapa Ekor anakan ikan Devil ya Tangkap lagi Wow Kakak dapet lagi teman-teman Hmm Ayo-ayo Si kakak lupa Gak bawa seser nih guys Hmm Nanti kakak ambil ya Biar lebih gampang Lupa menangkap ikannya teman Kita coba dulu Pakai tangan kosong nih guys Ternyata ikan yang lainnya Dia begitu sangat agresif sekali teman Wuh Dulu-duh Nanti kakak balik lagi ke sini ya Dan kakak Mau mengambil lagi seseranya teman He Lebih baik kita lanjutkan lagi ya Mencari-cari hewan Yang berada dalam Piperternakan Wow Ada pintu yang berwarna hijau teman Kira-kira hewan apalagi Yang ketemukan ya Di pintu berwarna hijau ini Hmm Ayo Kita satu Dua Tiga Tuh Tuh Ada hewan teman Hmm Oke Kita pancing pakai makanan rumputan ya He he Kakak sudah siapin makanan rumputan yang sangat banyak teman Ayo kita pancing Apakah hewan itu mau keluar temanku He Ayo sini kau sayang Lihat tuh guys Nampaknya hewan di dalam sangat malu-malu sekali teman-teman Ayo kita coba tangkap pakai tangan ya Hmm Mudah-mudahan dia tidak menggigit tangan kakak timan Kita coba lihat tuh Hewan berwarna putih yang sangat cantik Ayo kita tangkap Wih Kakak dapat tinggal Ternyata ini adalah seekor hewan berbulu Wadidaw Ini tahu temanku namanya Adalah seekor marmut We Sini kau sayang Lihat tuh guys Nampaknya marmut ini sangat malu sekali teman-teman Ayo kita akan simpakan apakah dia mau guys Wadidaw Nampaknya dia tidak mau teman-teman Karena malu ada kakak disini ya Lebih baik kita taruh saja Mumputannya disini temanku Hmm Mantul-mantul sekali Yuk Saatnya kita lihat buka naki ya Kalian jangan kemana-mana temanku Karena masih ada banyak perangkap Yang belum kakak bukari ini ya Tuh Ada pintu yang berwarna merah Kira-kira hewan apa di pintu berwarna merah ini teman Sangat usah sekali buka pintunya nih guys Kakak harus sedikit berusaha Hmm Lihat teman Pintunya sangat usah sekali buka nih temanku Wadidaw Yuk kita coba buka lihat di dalam Wow Guys Di dalam ternyata tidak ada warna apapun Alias Cuman-cuman Hari ini kakak sangat tidak berlindung sekali nih guys Oke Tapi tidak apa-apa ya Karena masih ada banyak pintu yang belum kakak buka disini teman Oke Kita coba lihat disini guys Wow Ada perangkap yang terbuat dari kerucut Wadidaw Hmm Mantul-mantul sekali teman Maksud kakak perangkap yang terbuat dari bambu berbentuk kerucut ya Ayo Kita coba buka hewan apa di dalamnya Satu Dua Tiga Wow Guys Di dalamnya cuma ada ini teman teman Apa namanya guys Ada bola-bola bed warna-warni saja teman Wih ini bed warna biru Bed warna pink Hijau dan juga bed warna apa ini Bed warna ungu Mantul Oke Nanti kita amin buat adik kakak di rumah ya teman Hmm Cocok sekali nih guys Yo